Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku Ida Par Jadi di video hari ini aku mau share ke kalian semua para pemula Gimana caranya jualan di tiktok shop sampai dapet uang Kemudian gimana cara masarinnya Terus gimana cara membuat video tiktoknya Aku bakalan spill ke kalian semua Jadi buat teman-teman pemula nih yang pengen dapet penghasilan dari tiktok shop Atau pengen jualan di tiktok shop wajib banget simak video berikut ini Langsung aja ke videonya Pertama nih aku jelasin dulu buat teman-teman yang mau jualan di tiktok shop Kalian harus punya dua aplikasi Yang pertama aplikasi tiktok Tiktok biasa ya yang kayak gini Nah ini gunanya untuk promosi ya Kalau tiktok kayak gini gunanya untuk promosi untuk membuat video tiktok Untuk menampilkan etalase atau keranjang Kemudian untuk melihat nama akun kita followers dan lain-lain Sedangkan kalau misalkan untuk jualannya itu etalase masukin produk dan lain-lain Itu namanya adalah seller center Jadi kalian harus punya dua aplikasi Supaya bisa memantau orang CO Atau misalkan orderan masuk Kemudian produk yang aktif Kemudian promosinya juga seperti apa Itu bisa misalnya mau obral, mau pakai pocher dan lain-lain Itu bisa dibantu dengan aplikasi seller center Selain itu kalian juga bisa melihat penilaian produk Dari mulai yang terburuk sampai dengan yang biasa Sampai dengan yang bintang 5 Bisa dilihat dari sini ya Terus selain itu Analisa data juga kalian bisa lihat Misalnya analisa data perkapan nih Misalnya di tanggal, di bulan Januari misal Ini kalian bisa lihat untuk analisa datanya Atau misalkan pengen di bulan Desember misalkan ya 2022 bulannya di bulan Desember Itu bisa banget ya Bisa banget kalian cari Misalnya lihat kayak gini Nah bisa banget kalian cari semua Histori penjualan kalian di analisa data ya Terus jadi Sorry, jadi disana itu kalian bisa lihat ya Di analisa data ini ada kenaikan atau ada penurunan di bulan ini Atau bulan sebelumnya bisa dilihat langsung di analisa data Terus untuk pusat pelanggaran Ini juga untuk melihat berapa sih pelanggaran poin kalian gitu Terus apa aja sih pelanggaran dari konten-konten yang kalian gunakan Misalnya saat live streaming Atau misalkan saat penjualan dan lain-lain Itu bisa dilihat dari pusat pelanggaran Makanya kalian wajib banget punya dua aplikasi ini Kalau misalkan mau berjualan di TikTok shop Nah itu untuk yang pertama Terus yang kedua Cara masarinnya gimana sih untuk produk gitu ya kan Kalau cara memasarkannya Aku sih sebenarnya Cuman membuat kayak video-video konten yang gini-gini Dan ini tuh Apa namanya Kayak promosi-promosi aja gitu Dan ini tuh editingnya mudah banget Aku biasanya tuh pake aplikasi CapCut Nih kalian bisa lihat nih Di CapCut ini kalian bisa menggunakan template-template yang sudah ada Jadi tinggal masukin foto atau tinggal masukin video Jadi lebih memudahkan kita gitu Dan untuk lagunya pun ini sebenarnya ada lagunya semua Cuman aku mute Karena nanti kalau masuk ke Youtube suka kena pelanggaran ya Ini kan aku lagi record untuk bikin konten di Youtube ya Jadi suaranya dikecilin Tapi ini semuanya ada suaranya gitu Atau misalkan nih ini juga sama Editingnya masih dari si CapCut Karena jujur aku tuh Enak banget kalau pake editing-editing CapCut tuh udah ada template-nya gitu Jadi kita gak usah bingung Mau promosinya seperti apa Nih kalau ini kayak jatuhnya video Apa namanya foto Tapi aku fotonya satu-satu produknya Dan digabungkan Kemudian setelah digabungkan diedit juga pake CapCut Dan ini tuh mudah banget guys Kalau misalkan buat kalian juga Bingung misalkan mau promosinya tuh kayak gimana Tinggal pake aplikasi lain aja gitu Contohnya CapCut Itu membantu banget untuk aku nih yang Apa namanya Editingnya tuh minim banget gitu Maksudnya kayak Cara editnya tuh kurang bisa gitu Tapi kalau CapCut kan kayak Lumayan oke ya Untuk dilihat, untuk didengar gitu Lebih menarik Terus ada contoh lain nih Ini juga sama Ini tuh editingnya sama guys Pake CapCut juga Pokoknya tuh lumayan Apa ya Lumayan membantu banget lah Untuk para Apa namanya Para penjual gitu ya kan Yang pengen Masukin konten-konten kayak gitu Nah itu untuk Cara promosi Video TikTok pendek gitu Nah Kalau untuk cara jualannya gimana Kalau cara jualan Aku jujur Cara jualannya itu Live streaming ya Dan tanpa iklan sama sekali Maksudnya tuh tanpa iklan yang berbayar Disini kan biasanya ada ya Promosi nih Misalkan Pake apa nih Promosinya Mau obral kilat Atau misalkan Mau pake pocer dan lain-lain Ada promosi berbayar juga Kalian bisa ikut Jadi nanti tuh Biasanya kalau promosi berbayar Produk kalian tuh dinaikin sama si TikToknya gitu Kemudian Cara jualannya Aku melakukan live streaming Jadi kalau misalkan kalian mau lihat Kita lihatnya itu Sebentar kita back dulu Kita lihatnya itu langsung di aplikasi TikToknya Terus masuk ke profil Kemudian ke pengaturan dan privacy Terus live Pemutaran ulang live Aku juga agak lupa ya History-history Nah Ini adalah beberapa sesi live Sesi live Punya aku ya Nih kalian bisa lihat Untuk waktu-waktunya Dan untuk penonton-penontonnya Ini sih cuman sesi live Sesi live-nya doang Cuman kalau misalkan Mau Lihat Misalnya live streamingnya itu Dapet Apa aja Misalnya Sekali live tuh Dapet berapa gitu Dan live-nya tuh Kayak gimana Bentar Kita lihatnya Dianalisa data lagi Terus di sesi live streaming Nah disini Karena ini Di bulan Januari Aku Lihatnya di bulan Januari aja ya Ini kalian bisa lihat Di tanggal 31 Itu Gak ada ya Aku Soalnya gak ada sesi live Itu juga cuman 10 menitan Apa berapa gitu ya Terus Disini tanggal 30 Ini ada keluar barang 463 ribu Terus di tanggal 30 Lagi tambah 40 ribu Terus di tanggal 29 29 ada 369 Sama 84 Jadi 400 Selebihan ya Di tanggal 28 Di 85 ribu Di tanggal 27 27 nya 264 Tambah 57 Di 300 ribuan ya Terus di tanggal 26 nya Di 600 ribuan Di tanggal 25 nya Di 600 ribuan Pokoknya itu Ini live streaming Yang aku lakukan itu Biasanya Dua kali sesi ya Biasanya malam Dan pagi Di jam 5 Dan itu dilakukan Berulang setiap hari Pokoknya itu Harus konsisten Untuk penjualan Live streaming Itu untuk Naikin penjualan Sebenernya Jadi kalau menurut aku Yang paling cepat itu Untuk menaikkan penjualan Itu di live streaming Sesinya Sesinya bebas Mau pagi Mau malam Terserah kalian Yang penting Harus melakukan Sesi live streaming Supaya Barang bisa cepat keluar Ya Dan untuk Keuangan Ini adalah Hasil Apa namanya Hasil jualan Kalian semua Jadi hasil jualannya Itu ada Di sini Untuk Penerikan uang Juga ada Historinya Untuk Pemasukan uang Juga ada Nah Dan Itu adalah Penjelasannya Ya untuk Cara tarik uangnya Itu gampang banget Tinggal Klik aja Yang biru ini Terus tarik uang Dan masukin Kata sandi Kemudian Setelah itu Uangnya bakalan Masuk otomatis Ke rekening Jadi benar-benar Gak ribet sih Gampang sih Kalau menurut aku Untuk penarikan uangnya pun Dan pencairannya sih Gak terlalu lama juga ya Selama aku jualan di tiktok sih Gak terlalu lama ya Untuk pencairannya Lumayan cepat juga Oke guys Itu dia video dari aku Untuk hari ini Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa Like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye 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 bye